Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi Sob, dengan gue POK MCTUN News Sob, ya, nah, kali ini gue berbagi tutorial lagi Sob, ya, tentang setobok TV digital, gitu, Sob, ya, nah, setobok yang gue gunakan saat ini adalah, Sob, ya, setobok dari Adven, gitu, Sob, ya, DBBT2STPA01, gitu, Sob, ya, nah, seperti itu Sob, ya. Nah, tutorialnya adalah, Sob, ya, bagaimana sih cara ini, Sob, ya, gitu, cara mengganti kode pos, Sob, ya, kode pos yang ada di setobok Adven ini, nah, gitu, Sob, ya, lalu pertanyaannya, bang, ngapain, bang, harus diganti setoboknya, harus diganti, nih, gitu, kode pos segala, gitu, Sob, ya, nah, begitu, nah, seandainya begini, Sob, ya, lo mengambil error-error, Sob, ya, di saluran ini, ataupun lo nanti seandainya ini setobok dari ini, Sob, ya, setobok dari TV digital ini adalah ada yang perbayarnya, gitu, Sob, ya, nah, disini, disini kan harus palit, Sob, ya, memasukkan kode posnya, gitu, Sob, ya, memasukkan kode pos ini harus palit, gitu, Sob, ya, jika lo salah memasukkan kode posnya, gitu, Sob, ya, nah, begitu, kan, disini, Sob, ya, jika ingin merubahnya, gitu, atau lo pindah posisi, Sob, ya, pindah lokasi, seandainya, lo hijrah ke tempat yang lain, Sob, ya, nah, gitu, terus ingin merubah kode posnya, loh, di setobok ini, Sob, ya, khususnya setobok Adven ini, Sob, ya, nah, bagaimana caranya, Sob, ya, nah, caranya adalah seperti ini, Sob, ya, kalau ingin mengganti kode pos disini sob ya gitu nah gua kemarin dulu sob ya gitu misalnya yang tampilan lo seperti ini sob ya sudah tampil seperti ini lalu lo tinggal ke menu aja sob ya di bagian menu ini sob ya di remote ini lo tekan menu disini cempling seperti ini nah nah seperti sob ya maka akan keluar bar menu icon seperti sob ya 12 icon yang coraknya warna-warna seperti sob ya cantik gitu sob ya nah selanjutnya lo gulingin sob ya ke bagian instalasi sob ya di bagian instalasi ini yang gabarnya seperti sob ya para bola menghadap ke atas seperti itu sob ya sob ya warnanya pink seperti ini pink ke salam-salaman sob ya warna pink apa warna salam sob ya seperti ini lalu lo tekan disini sob ya oke di remote ini cempling seperti ini sob ya nah disini maka akan ada bar seperti sob ya instalasi itu pencari pencarian otomatis cari manual saluran filter negara nah sob ya kode area gitu sob ya nah LCN antena aktif gitu sob ya nah di kode area ini sob ya area kode kode ini sob ya nah disinilah sob ya gitu poinnya lo bisa ganti kode pos nah disini kan kode pos gua ini 34163 sob ya nah disini gua pingin merobohnya sob ya karena ini wilayahnya lain sob ya gitu disini aku gua akan merobohnya 34162 sob ya begitu nah disini sob ya gitu tinggal lo tekan aja disini sob ya di area kode ini tinggal lo tekan oke di remote ini cempling seperti ini nah nah cara untuk mengganti sob ya ya kan ini sudah ada warna kuning sob ya seperti notifikasinya lalu lo masuk aja disini seandainya angka 3 seperti 3 4 ya gua memasukin kode baru seperti ini terus satu disini sob ya 16 nah 1 disini sob ya 1 terus 6 nah disini kan angka 3 sob ya di akhirnya ini gua pingin ganti angka 2 seperti 2 nah maka disini sudah berubah sob ya kode pos ya yang tadinya 34163 nah disini gua rubah kode area ini ini sob ya kode posnya ataupun sob ya 34162 lalu selanjutnya adalah tinggal lo tekan oke disini sob ya cengkling seperti ini maka disini kode posnya sudah berubah nah begitu itulah sob ya caranya video ini sih ya sob ya gitu caranya mudah banget gitu sob ya tinggal lo exit aja seperti ini sob ya nah seperti ini maka kode posnya ini sudah akan berubah gitu sob ya gampang kan cara sob ya gua ulangin sekali lagi sob ya tinggal lo tekan menu disini sob ya gitu selanjutnya di bagian instalasi ini sob ya di bagian instalasi ini lalu lo gulirkan ke bawah seperti ini sob ya gitu nah di area kode ini sob ya untuk mengganti kode posnya lalu tekan cengkling oke disini nah disini sob ya tinggal lo ganti aja sob ya gitu disini udah gua ganti 34162 yang tadinya 34163 gitu sob ya selanjutnya tinggal di exit aja kalau sudah sob ya gitu tinggal di exit seperti ini nah disini sudah tampil gitu jadi kode posnya ini sudah berubah sob ya nah begitu oke sob segitu aja tutorialnya sob ya cara mengganti kode pos di setobok admin ini sob ya dpbt2 stp-a-01 ini sob ya caranya mudah banget sob ya tinggal gulirkan aja di remote-remote ini sob ya di bagian menunya ini lalu lo ke bagian ini sob ya ke bagian menu disini nah di bagian instalasi ini sob ya di bagian instalasi ini lalu lo tinggal ke ini bagian ini sob ya di bagian area kode ini sob ya di roba dengan lo digulirkan kebawah ini dengan cara menggulir-gulirkan ini kebawah sob ya nah seperti ini tinggal lo roba aja oke sob gitu ya gue wakilkan sob gitu oke sob segini aja ya tutorial sob ya cara merubah kode pos areal ataupun areal kode yang ada di setobok admin ini dpbt2 stp-a-01 ini caranya mudah banget sob ya begitu oke sob terima kasih lo pada udah berkunjung ke channel gue ini sob ya semoga setiap video ini bermanfaat gitu sob ya bisa menghibur dan juga menambah wawasan sob ya gitu lo pada yang belum subscribe sob ya di channel pokoknya disini gitu di subscribe dulu sob ya sebelum lo meninggalkan channel ini sob ya begitu oke sob terima kasih ya gitu selamat jumpa lagi di video gue selanjutnya sob ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh